Intro Milan yakin gelandang Monaco, Mamadu, Kaulibali cocok untuk proyek klub Milan just menuliskan bagaimana Kaulibali bakal sangat cocok untuk proyeksi Rossoneri yang dibangun fokus pada sistem perkuat yang bagus guna mengidentifikasikan talenta-talenta muda dan mengembangkan mereka menjadi bintang masa depan Raksasa Serna tersebut pun ingin menuntaskan transaksi dengan status bebas transfer menyusul kontraknya yang akan berakhir pada musim panas mendatang Pada Juli 2019 lalu, Starret Senegal tersebut memasuki Akademi Monaco dengan menunjukkan skill teknik yang luar biasa sekaligus kesadaran taktiknya Ia merupakan pemain berkaki kiri dan mampu memegang peran sebagai gelandang bertahan dan pemain box-to-box yang berarti ia tak hanya bisa bermain dalam formasi 4-2-3-1 tetapi juga bisa sebagai 4-3-3 De Budilicam bersama Monesquez memang belum pernah dirasakannya namun gelandang 17 tahun tersebut sudah disandingkan dengan Edward Gamavigna dari Real Madrid Milan langsung berupaya untuk tes ombak dan mencoba merekrut salah satu pemain yang tampaknya bakal menjadi prospek terbaik dari Perancis tersebut Jika benar-benar terwujud, transfer Koli Bali akan mengulang transaksi seperti yang terjadi pada Pireka Lulu saat Roseneri hanya perlu membayar biaya kompensasi untuk membayar yang dari Lyon secara cuma-cuma Angkatan tapi kali ini reksa-sacera tersebut bakal menghadapi persaingan sengit dari Manchester City Tottenham Hotspur dan Juventus dalam perburuan Starlet Monaco tersebut Lazetik dan Bakayoko alami kemajuan dalam program latihan Milan Roseneri kembali memulai sesi latihan mereka di Milano sejak pada Senin kemarin jelang kunjungan mereka ke markas Cakliari akhir pekan ini dan kabar menaik kondisi dua pemain mereka menyertai Menurut pemberitaan dari Milan News, Lazetik telah kembali berlatih bersama anggota sekuat yang lainnya setelah periode saat ia harus menjalani aktivitasnya seorang diri untuk meningkatkan kondisi atletiknya jelang berakhirnya musim ini usai merampungkan transfernya dari Red Star Burger pada Mercato Januari lalu Selain itu, Bakayoko juga membaik dan ia masih harus menjalani sesi latihan individu namun kali ini ia diizinkan melakukan aktivitas di lapangan ketimbang di gym yang mengedikasikan tak lama lagi ia akan pulih dari masalah otot yang belum lama ini ia alami Dengan Milan saat ini berada di puncak kelas main sementara dan hanya sembilan laga tersisa di seri A musim ini setiap pemain yang bisa dimainkan Stefano Pioli merupakan sumber daya yang bisa diandalkan suatu-waktu termasuk Lazetik dan Bakayoko dan kabar baiknya adalah klub tampaknya bakal kembali mendapatkan tim yang sepenuhnya bugar kecuali Simon Kier yang memang harus menepi hingga akhir musim ini akibat cedera serius yang dialami akhir tahun 2021 lalu Ini yang dibutuhkan AC Milan agar bisa meraih skudeto menurut Capello Fabio Capello mengatakan AC Milan butuh kebahagiaan dan perhatian plus mereka tak boleh lengah sekalipun di semua liga sisa musim ini agar bisa meraih skudeto Milan sudah meraih targetnya pada musim lalu Mereka finish di zona 4 besar, kini mereka meraih target yang lebih besar yakni memenangkan skudeto Awalnya Milan dirasa akan kesulitan meraih target tersebut sebab mereka harus berhadapan dengan Inter Milan yang tampil berkasa Namun tanpa diduga Inter sempat terpleset meski di beberapa laga termasuk saat melawan Torino Alhasil sekarang Milan berpeluang besar untuk bisa memenangkan skudeto Sekarang ini AC Milan akan bisa memenangkan skudeto syaratnya mereka harus bisa menyapu bersih semua laga mereka yang tersisa di musim ini Fabio Capello lantas berusaha membantu Milan untuk bisa memenangkan skudeto yang mengatakan ronsunari tak boleh lengah di sisa musim ini dan mereka butuh dua hal non teknis Milan membutuhkan kebahagiaan dan perhatian Setiap pertandingan berarti serunya padalah gazeta di low spot Di Roma, saya kalah dari skudeto melawan venesia yang sudah terdegradasi Apapun masih bisa terjadi musim ini, seru Capello Rahasia kesuksesan AC Milan musim ini tak lepas dari performa apik para pemain mudanya Sebut saja Mike Magnan, Pire Kalulu, Sandro Tonali, Theo Hernandez hingga Rafael Leao Fabio Capello pun memberikan acungan jempol pada para pemain tersebut Ia melihat mereka semua telah berkembang jadi lebih matang Pemain muda Milan telah berevolusi dari Magnan ke Kalulu, pujinya Saya bahkan tidak perlu membicarakan Tonali Sekarang mereka harus membuktikan hal yang sama di bagian akhir musim Sambung Capello Maldini kuncinya, Milan PD bisa rekrut Butman dan Sanchez Menurut pemberitaan dari 90 mint di Inggris, manajemen Rossoner di tengah menggelar negosiasi Terkait transfer Butman dan Sanchez sejak Mercato Januari lalu Dan berharap bisa mengamankan transaksi ganda dari Les Degues dengan total 40 juta pound sterling Atau 720 miliar Nominal tersebut dibagi menjadi 25 juta pound sterling Atau 450 miliar untuk pemain pertama Dan 15 juta pound sterling atau 270 miliar untuk nama kedua Newcastle United juga tertarik mengamankan servis pemain internasional Belanda Pada bursa transfer musim dingin lalu Dan mereka yakin bahwa yang bersangkutan tertarik hijrah ke Inggris Namun Dele menolak melepasnya sebelum akhir musim ini Sehingga mereka mendatangkan dari Brune di posisi back tengah Dan Ildia Follow kini memimpin perburuan Outlet tersebut menambahkan Bahwa Maldini selaku direktur teknis klub Telah memainkan peran besar dalam meyakinkan Butman Agar lebih memilih Ildia Follow Ia dipandang sebagai pengganti jangka panjang Untuk Simon Geyer dan tandem sempurna Vikayo Tomori di masa depan Sementara itu Sanchez juga menarik perhatian Dari dua raksasa Liga Inggris Arsenal dan Liverpool Namun ia diketahui Yakin dengan rencana transfer ke Milan Yang kemungkinan besar akan menjadikan sebagai pengganti Frank Kesi Berkat Stefano Pioli, nilai transfer sejumlah pemain alami peningkata Stefano Pioli sukses meningkatkan nilai transfer sejumlah pemain Sejak menangani klub tahun 2019 lalu Setidaknya ada delapan pemain yang nilai transfernya mengalami kenaikan yang bervariasi Kadiran Stefano Pioli di San Siro 3 tahun lalu membawa angin perubahan bagi Rossoneri Kini, AC Milan merupakan salah satu tim yang mampu bersaing di papan atas Serie A Seperti Inter Milan, Juventus, dan Napoli Selain itu, ternyata pelatih berumur 56 tahun tersebut telah meningkatkan kualitas pemain-pemain Rossoneri Peningkatan ini bisa dilihat dari kenaikan nilai transfer sejumlah pemain yang bermacam-macam Mike Magnan, 14 juta euro, menjadi 25 juta euro Ismail Benenser, 17 juta euro, menjadi 30 juta euro Pireka Lulu, 1 juta euro, menjadi 10 juta euro Sandro Tenali, 21 juta euro, menjadi 35 juta euro Vika Yotopori, 28 juta euro, menjadi 45 juta euro Alexis Selemikers, 8 juta euro, menjadi 20 juta euro Theo Hernandez, 21 juta euro, menjadi 48 juta euro Dan Rafael Leao, 29 juta euro, menjadi 35 juta euro Theo Hernandez menjadi pemain yang peningkatan nilai transfernya paling tinggi Disusul Vika Yotopori dan Sandro Tenali Performa yang solid di tiap pertandingan jelas membuat nilai transfer mereka harus meningkat seiring berjalannya waktu Kenaikan nilai transfer tersebut tentu saja merupakan keuntungan tidak langsung bagi AC Milan Sebab pemain-pemain tersebut bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi bila dibutuhkan Terlebih, 8 pemain tersebut masih berusia muda Dan itu membuat nilai transfer tersebut akan terus meningkat secara perlahan tapi pasti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!